Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube kali ini saya akan praktek membuat cara mengatur kecepatan motor DC tapi menggunakan motor DC 48 volt atas permintaan salah satu dari kalian Hai ini saya desain bisa digunakan maksimum pada motor DC 200 volt 1200 volt karena untuk power saya menggunakan mosfet irf-740 yang mempunyai spek 400 volt 6,3 ampere Oke kita lihat dahulu hasilnya hai 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 selamat menikmati selamat menikmati bila ingin berlangganan secara gratis, klik yang bernama lonceng oke rangkaiannya seperti ini ini merupakan PWM555 sederhana C1 sebagai pembangkit frekuensi saya gunakan nonpolar 104 C2 sama 104 D4 sebagai pengaman bila kalian memberi tegangan terbalik dan rangkaian ini sudah dapat digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC semua ukuran tinggal kalian rubah tipe MOSFETnya saja disini saya gunakan MOSFET IRF740 yang mempunyai spesifikasi 400V 6,3A jadi dengan MOSFET ini amannya kalian gunakan maksimum untuk motor DC 200V 1200V dan berapapun ukuran motor DC yang kalian gunakan yang dirubah hanya besar R1 nya saja misal bila kalian menggunakan motor DC 60V maka R1 nya 60 dikurang 5 dibagi 30 mA didapat sekitar 1,8 ohm kemudian akan saya tunjukkan cara penyulderannya secara perlahan agar tidak perlu PCB pertama IC 55 kakinya kalian teguk saja seperti ini dan untuk menentukan kaki IC kalian perhatikan tanda lubang seperti ini jadi ini pin 1234 5678 lalu kalian pasang kedua kapasitor 104 lalu saya solder kapasitor ke pin 6 pin 6 sambung ke pin 2 dan satunya lagi ke pin 1 kemudian kalian delete kapasitor 1041 nya lagi ke pin 1 dan pin 5 kemudian pasang resistor 1 kohm ke pin 7 dan pin 8 lalu sisa kaki resistor pin 8 sambung ke pin 4 kemudian pasang zener ini katoda ini anoda jangan sampai terbalik yang ada gelangnya katoda ke VCC saya solder katoda yang ada gelangnya ke pin 4 lalu sisa kaki di pin 4 kalian sambung ke pin 8 videonya tidak ada karena tidak terkam kemudian anoda zener ke pin 1 kemudian pasang kabel hitam di pin 1 yang juga sebagai titik negatif dan saya beri kabel juga pada pin 2 pin 3 pin 4 yang juga sebagai titik positif lalu kabel di pin 7 ini salah harusnya di pin 7 bukan di pin 6 kemudian saya beri head shrink agar rapi lalu kalian gabung anoda katoda 1N4148 kemudian pasang gabungannya pada potensiometer perhatikan anoda katodanya ini juga salah tinggal dibalik saja oke saya lem saja potensiometernya disini saya menggunakan potensiometer yang ada saja 10 kilo ohm lebih besar lebih baik akhirnya saya sadar bahwa ini salah harusnya di pin 7 bukan pin 6 oke sudah saya rubah lalu saya beri head shrink sekalian agar ada pegangan ingat disini saya menggunakan IRF740 lalu saya gabung katoda 1N4148 dengan resistor 100 kilo ohm lalu saya gabung katoda 1N4148 anoda ke drain dan resistor 100 kilo ohm ke gate lalu saya gabung resistor 1N4148 lalu saya gabung resistor 1K5 dengan katoda dioda lalu anoda 1N4148 ke gabungan 1N4148 dan R1K5 ohm kemudian ujung R nya saya solder dengan VCC 555 lalu ground 555 ke source MOSFET lalu pin 3 ke gate MOSFET lalu pin 7 ke gabungan 1N4148 lalu pin 7 ke gabungan 1N4148 pin 8 ke gabungan 1N4148 lalu pin 8 kemudian ujungerkan kabel positif input pin 8 kemudian ujungerkan kabel ground motor Dan kabel negatif Selesai tinggal kalian cek dan dicoba Mudah bukan? Sekian praktek saya kali ini Terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton